Berikut adalah nama-nama malaikat beserta tugasnya. Di antara sekian dari banyaknya malaikat, terdapat 10 malaikat yang paling utama. Di antaranya, 1. Malaikat Jibril Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah. Dikenal juga dengan sebutan, Ruhul Kudus, dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Ruhul Amin dalam surat Asiswara ayat 192-194, dan Namus dalam hadit Nabi SAW riwayat dari Aisyah. Sementara nama Jibril sendiri termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 97-98. Katakanlah, Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal, dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Siapa yang menjadi musuh Allah? Malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. 2. Malaikat Mikail Malaikat Mikail, ditugaskan olehnya untuk mengatur urusan hujan serta tumbuh-tumbuhan sesuai yang ditentukan Allah. Selain itu, Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia yang telah diurus olehnya. Penyebutan nama Mikail tercantum dalam surat Al-Baqoroh ayat 98. 3. Malaikat Isrofil Malaikat Isrofil diberi tugas untuk meniup terompet sangka kalai yang kelak akan ditiup pada hari kiamat. Jumlah tiupan yang dilakukan oleh Malaikat Isrofil sebanyak tiga kali, tiupan pertama menimbulkan ketakutan, tiupan kedua mematikan semua makhluk, dan tiupan ketiga membangkitkan kembali semua makhluk. 4. Malaikat Isroil Malaikat Isroil dikenal dengan tugasnya yakni mencabut nyawa semua makhluk Allah yang bernyawa. Sebenarnya nama Isroil tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadit yang sohi, melainkan penyebutannya hanya Malaikat Maut. Sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam hadit dari Abu Umamah. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan kepada Malaikat Maut untuk mengambil, mencabut, semua arwah kecuali bagi orang yang mati syahid di laut, karena Allah yang langsung mengambil arwah-arwah mereka. Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid di daratan kecuali hutang, sedangkan untuk orang yang mati syahid di laut diampuni Allah semua dosanya termasuk hutang. Hadis Riwayat 5. Malaikat Munkar Malaikat Munkar bertugas menanyakan dan memeriksa manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Rasulullah pernah menuturkan nama Malaikat ini dalam sabdanya dari Abu Huroiroh. Apabila mayat salah seorang di antara kamu, selesai dikuburkan, datanglah kepadanya dua Malaikat yang berwarna hitam ke Abu Abuan. Satu bernama Munkar dan yang satunya lagi bernama Nakir. Hadis Riwayat Tirmidzi 6. Malaikat Nakir Malaikat Nakir yaitu, tugasnya sama dengan Malaikat Munkar, yakni dalam menanyai manusia di alam kubur tentang amal mereka. 7. Malaikat Rokib Malaikat Rokib ditugaskan Allah untuk mencatat segala amal baik yang dikerjakan manusia, baik yang telah dilakukan, sedang dilaksanakan, maupun rencana baik yang hendak ditunaikan. 8. Malaikat Atit Malaikat Atit, yakni kebalikan dari Rokib, Malaikat Atit bertugas mencatat amal buruk manusia yang telah dilakukan. Diketahui bila seseorang yang mengerjakan dosa atau maksiat, maka keburukannya tidak langsung ditulis oleh Malaikat Atit, melainkan akan ditunggu terlebih dahulu sekian waktu. Allah bermaksud demikian agar para hamba dapat bertobat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya sehingga tak terhitung dosa. 9. Malaikat Malik Malaikat Malik ditugaskan dalam menjaga pintu neraka. Mereka dikenal juga sebagai Malaikat Zabaniyah dan jumlahnya begitu banyak. Adapun Malik disebut sebagai pemuka dari para malaikat tersebut. Keberadaan malaikat penjaga neraka ini tercantum dalam surat As-Sukruf ayat 77. Mereka menyeru, Wahai Malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. 10. Malaikat Rituan Malaikat Rituan bertugas sebagai Malaikat Penjaga Surga. Meskipun namanya tak tercantum jelas dalam Al-Quran dan Hadid, tetapi para ulama berpendapat sebutannya demikian. Mengenai Malaikat Penjaga Surga ini, Allah nyatakan dalam surat Azumar ayat 73. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, Salamun, Alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu. Maka, masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Demikian penjelasan tentang 10 Malaikat beserta tugas-tugasnya. Sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.